Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ananda Soli-Soliha, kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampu Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya Oke, kembali lagi di pembelajaran matematika Ingat, matematika itu mudah Oke, kali ini kita akan belajar materi tentang mengenal satuan debit Yaitu satuan waktu dan volume Yuk kita simak materinya Mari kita belajar tentang satuan waktu dan volume Materi ini ada di kelas 5 SD Tonton video ini sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Nah, yang pertama kita belajar tentang satuan waktu terlebih dahulu ya Satuan waktu yang kita pakai adalah jam, menit, dan detik Satu jam sama dengan 60 menit Kemudian, satu menit sama dengan 60 detik Satu jam sama dengan 60 dikali 60 Hasilnya, 3600 detik Ini semua perlu kalian ingat ya Bagaimana ya kebalikannya Yaitu, satu menit sama dengan 1 per 60 jam Kemudian, satu detik sama dengan 1 per 60 menit Selanjutnya, satu detik sama dengan 1 per 3600 jam Untuk selanjutnya, kita masuk ke contoh soal Yang pertama, 5 jam sama dengan berapa menit Maka, 5 dikali 60 Mengapa dikali 60? Karena satu jam sama dengan 60 menit Jadi, hasilnya adalah 300 menit Kemudian, contoh yang kedua adalah 8 menit sama dengan berapa detik Nah, satu menit sama dengan 60 detik Jadi, 8 dikali 60 Hasilnya adalah 480 detik Oke, sekarang contoh yang ketiga 7200 detik sama dengan berapa jam 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam Maka, 7200 dikali 1 per 3600 Hasilnya adalah Nah, sebelum kita menjawab hasilnya Agar lebih mudah, terlebih dahulu Kita akan mensederhanakan Sama-sama dibagi 3600 Jadi, 7200 dibagi 3600 Kemudian, 3600 dibagi 3600 Hasilnya adalah 2 Kemudian, 3600 dibagi 3600 Hasilnya 1 Maka, 2 dikali 1 1 itu berasal dari 1 dibagi 1 Hasilnya 1 Maka, 2 dikali 1 Sama dengan 2 Begitu ya, anak-anak Hasilnya sama dengan 2 jam Selanjutnya, kita akan bahas tentang Satuan volume Coba sekarang, anak-anak Lihat tangga yang ini Ada kilometer pangkat 3 Kemudian, hektometer pangkat 3 Dekameter pangkat 3 Meter pangkat 3 Desimeter pangkat 3 Kemudian, sentimeter pangkat 3 Dan, milimeter pangkat 3 Semua ini adalah satuan volume Diingat ya, jika turun 1 tangga Maka, dikali 1000 Kemudian, jika naik 1 tangga Dibagi 1000 Oke, masuk ke contoh soal Yang pertama, 6 kilometer pangkat 3 Sama dengan berapa dekameter pangkat 3 Maka, kita cari 6 kilometer pangkat 3 Kilometer pangkat 3 Turun berapa tangga ke dekameter pangkat 3 Berarti, turunnya 2 tangga Jadi, kita bisa kalikan 1000 dikali 1000 Karena, dari kilometer turun ke dekameter Nah, untuk itu 1000 dikali 1000 Sama dengan 1 juta Kalian tidak perlu bingung Cukup kalian tambahkan 0-0-nya saja Ada berapa Kemudian dijadikan 1 Menjadi 6 dikali 1 juta Maka, hasilnya adalah 6 juta dekameter pangkat 3 Atau 6 juta dekameter Kubik Oke, selanjutnya Kita masuk ke contoh soal kedua Yaitu 7000 cm pangkat 3 Berapa desimeter pangkat 3 Di sini, kita akan Sentimeter pangkat 3 Kita jadikan menjadi desimeter pangkat 3 Nah, kira-kira turun apa naik ya Coba kalian lihat Tangganya Ternyata Dari sentimeter pangkat 3 Ke desimeter pangkat 3 itu Adalah naik 1 tangga Jadi, dibagi 1000 Berarti, 7000 dibagi 1000 Hasilnya adalah 7 desimeter pangkat 3 Atau 7 desimeter kubik Nah, bagaimana anak-anak Ataukah sudah paham materi hari ini Untuk selanjutnya Kita akan lanjutkan materi tentang debit Terima kasih telah menonton!